Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky yang ada PS nya Video kali ini saya akan membuat tutorial cara install TWRP di Xiaomi Redmi 4X Sebelum melanjutkan menonton video ini, boleh dong like dulu video ini Kemudian subscribe channel youtube ini Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk melihat video selanjutnya Pertama-tama pastikan dulu sudah mengaktifkan USB debug nya Jika belum, ada di pengaturan developer setting Aktifkan USB debugging nya Pastikan metodernya sudah diunlock Dan sekarang matikan HP Xiaomi Redmi 4X nya Dan masuk ke mode pasteboot dengan cara menekan tombol power Polumen bawah secara bersamaan Jika sudah masuk ke aplikasi ADB di laptop atau PC Jika sudah masuk ke aplikasi ADB di laptop atau PC Kode perintah pasteboot device Jika sudah terdeteksi Ketikan kembali kode pasteboot Boot recovery.image.image.img Dan klik enter Jika sudah, maka TWRP berhasil di install Dan tampilan pertamanya ada bahasa Cina Kemudian kita swipe dulu Untuk masuk ke TWRP nya Dan ketikan icon ini Untuk menghenti bahasa Dan cari bahasa Inggris Jika sudah, maka TWRP akan berubah menjadi bahasa Inggris Mungkin sekian saja video hari ini Kali ini Jangan lupa jika kalian suka video ini Jangan lupa di like, di komen, share, dan subscribe channel youtube ini Agar tidak ketinggalan untuk melihat video selanjutnya Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton